Hai fans Leslar, kembali lagi di channel Saiful Bahri Desain, yang terus memberikan info Lesti dan Rizky Bilar, hanya di channel ini yang selalu memberikan info terbaru, terpercaya dan terpopuler. Sore ini, ada tiga kabar bahagia terkait hubungan Lesti dan Bilar, yaitu 1. Rizky Bilar dan Lesti Kejora menikah usai lebaran. 2. Goyangan Ayu Ting Ting dan Rizky Bilar terekam postingan kekasih Lesti Kejora di sorot fans Leslar. 3. Rizky Bilar mau nikahi Lesti Kejora di GBK. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa ya, like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya dan aktifkan tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari pasangan terkiut, yaitu Lesti dan Bilar. Selamat menyaksikan. Pedanggut Fitri Charlina memberikan bocoran tentang rencana pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dia bilang, sempat mendapat kabar dari pihak keluarga bahwa mereka akan naik kelaminan tahun ini. Kalau selentingan dari keluarga memang, iya tahun ini menikah, kita juga sempat ngobrol bareng, kata Fitri Kalina saat ditemui di Hard Rock Cafe, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 28 Februari tahun 2021. Meski begitu, pemilik nama asli Fitri Dian Puskita ini, dan membeberkan kapan tanggal pastinya. Dia merasa bukan kewenangan yang menjawab hal tersebut. Ayah dan uninya juga bilang waktu itu, ada ketemu di restorannya Bang Bilarkan memang kita rahasiakan hanya khusus keluarga saja, ujarnya. Aku bilang aku bukan yang berhak di sini, karena yang lebih berhak memberikan pernyataan ini dari pihak keluarga. Ibaratnya aku yang pun aku tahu selalu berusaha hakit, hanya pihak keluarga saja yang mengeluarkan statement, nikah, katanya lagi. Fitri menegaskan bahwa dia hanya mengikuti statement yang sudah keluar dari pihak Rizky Bilar dan Lesti kejora tanpa melebihi kapasitasnya. Pedanggut 33 tahun ini bahkan enggan mengonfirmasi kabar pernikahan Rizky dan Lesti dikelar usai Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini, iya kan dari Bang Bilar kemarin udah ngasih statement tahun ini, yaudah kita tahun inilah jangan lebih dari itu. Kalau mau lebih tanya langsung, kata Fitri Carlina. Berita selanjutnya, dikabarkan akan menikahi Lesti kejora, Rizky Bilar datangi rumah Ayu Ting Ting. Ibu Bilkis diketahui belum lama ini telah kandas hubungan asmaranya dengan Adit Jayusman. Ayu Ting Ting menyambut hangat kedatangan Rizky Bilar yang berkunjung ke rumahnya. Sisi lain, hubungan Rizky Bilar dan Lesti kejora memang ramai dikabarkan mulai memasuki tahapan serius, jadi tak heran bila pertemuan dengan Ayu Ting Ting jadi sorotan fans Leslar. Tak kalah dengan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, baik Bilar maupun Lesti tampaknya tak mempermasalahkan usia mereka yang terbilang cukup muda untuk menjadi sepasang suami istri. Namun aksi Rizky Bilar yang mendatangi rumah Ayu Ting Ting di tengah kabar rencana pernikahannya dengan Lesti kejora itu membuat ketiganya menjadi sorotan. Kedatangan Bilar ke rumah ibu Bilkis Humaira Razak itu diketahui melalui unggahan video di akun penggemar Atai Ting Luf, Senin, tanggal 1 Maret tahun 2021. Dari makasih Bilar makasih waktunya sukses terus nonton ya antar ada Bilar dikis you, ucap Ayu. Nampaknya kedatangan Bilar ke rumah mantan istri Henry Baskoro Hendarso alias Hengy itu tak lain adalah untuk kepentingan pembuatan konten di akun Youtube milik Ayu Ting Ting. Keduanya bahkan sempat melakukan aksi joget bersama menggunakan lagu alamat palsu milik Ayu yang kini sedang viral di aplikasi TikTok. Sama, sama mengenakan baju berwarna putih, Bilar dan Ayu nampak lincah menggoyangkan pinggul mereka meski waktu sudah menunjukkan malam hari. Menariknya dalam caption video yang memperlihatkan aksi goyang mereka bersama satu orang lainnya itu, Bilar justru menyinggung soal status Ayu. Pakai sound, saya masih ting-ting bersama T. Ayu Ting-ting yang udah gating-ting, ya kan ting. Tulis Bilar. Berita selanjutnya, bagi sebagian orang, pernikahan adalah momen yang harus disiapkan dengan sangat matang. Maka tidak heran jika calon mempelai menyiapkan pernikahan yang begitu mewah demi tak terlupakan begitu saja. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar misalnya yang sedang berupaya untuk bisa menggelar pesta pernikahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Tidak mau ketinggalan? Rizky Bilar ternyata punya impian yang sama. Ia mengatakan pernah terpikir untuk bisa meminang kekasihnya di Stadion Kebanggaan Warga Indonesia. Niat itu sudah ada sejak lama di kepalanya. Rizky Bilar mengaku terpikir untuk menikah di GBK setelah sering bermain sepak bola di lapangan tersebut sejak 2016. Saya kan hobi bola jadi nyeletuk aja dulu dari 2016. Kapan ya gue nikah di GBK kalau nanti ada jodohnya? Kata Rizky Bilar saat ditemui di GBK, Jakarta Pusat. Menurut Rizky Bilar, pernikahan yang mewah dan megah memang tidak salah untuk disiapkan. Ia mengaku juga ingin bisa melakukan pernikahan dengan konsep serupa. Menurutnya pernikahan yang megah bisa membuat pengantin terus mengingatnya. Siapa sih yang gak pengen menikah dengan mewah? Apalagi nikahkan itu pengennya sekali seumur hidup. Kata kekasih Lesti Kejora ini. Dan kita pengen yang terbaik. Ibaratnya menjadi raja dan ratu sehari dengan pasangan kita ya pastilah saya juga pengen. Sambungnya, kabarnya Rizky Bilar akan menikahi Lesti Kejora setelah lebaran 2021. Ia bahkan menyebut sudah sempat menyampaikan kesan calon istri untuk menggelar pernikahan mewah di GBK seperti rencana Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Sempat kita bahas di salah satu program TV. Sempat kita bahas sambil bercanda ke arah serius pengen nikah di GBK, tutup Rizky Bilar. Berita selanjutnya. Setelah Lesti Rizky, Indosiar siapkan pasangan rara dan gunawan sebagai ikon baru. Stasiun televisi Indosiar terus berupaya mempertahankan dan menambah penonton agar bisa terus eksis. Berbagai acara menarik mulai dari ajang pencarian bakat hingga serial sinetron disajikan ke pemirsa setiap hari. Indosiar juga mengelola bintang-bintang muda yang lagi digemari masyarakat. Setelah booming lewat pasangan Lesti Kejora, Jebolan Deacademi, dan Rizky Bilar, nampaknya kini pasangan Jebolan Liga Dangdut Lida, Rara dan gunawan disiapkan sebagai ikon baru. Lewat program bernama, Semangat Senin Indosiar, profil kedua pasangan ini diungkapkan kepada media melalui Zoom Meeting. Diceritakan sebelum menjadi sosok bintang, gunawan mempunyai pengalaman berbagai pekerjaan seperti penjaga toko hingga karyawan hotel. Sementara Rara sibuk sekolah, latihan menari dan bermain alat musik untuk mengembangkan seni budaya di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rara juga menceritakan pengalaman mengikuti audisi yang baru diketahui sehari sebelum penutupan karena diajak oleh temannya. Padahal saat itu juga ayah sedang sakit, katanya. Meskipun merasa tak yakin saat mengikuti audisi Lida, Rara merasa kaget karena dirinya lah yang terpilih mewakili Sumatera Selatan. Sementara gunawan mengisahkan bahwa dirinya memang suka menyanyi. Ia didorong oleh ayahnya untuk mengembangkan bakatnya dan memutuskan untuk ikut audisi Lida. Demi untuk mengikuti audisi Lida gunawan rela dirinya harus keluar dari pekerjaan, namun dirinya mengaku sangat senang saat dikabarkan lolos. Keduanya mengaku bersyukur karena berkat menjadi pemenang di Lida kehidupan mereka berubah 180 derajat. Apalagi Indosiar memberi kesempatan untuk mengembangkan bakat seperti aktif dan pembawa acara, katanya. Chemistri Rara dan Gunawan sebagai pasangan diuji dalam bentuk pertanyaan kesukaan atau ketidaksukaan masing-masing yang ternyata berhasil dijawab keduanya. Termasuk soal nama panggilan kesayangan masing-masing. Terima kasih telah menonton!